Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya Dekletking ya jadi kali ini saya bakal memberikan tips atau cara gimana untuk mengganti lem kaca yang habis dan cara memasang dan mempanjang sepertinya lem kaca ini udah habis jadi gak ada keluar jadi cara gantinya seperti ini kita sediakan dulu ini gantinya jadi saya gunakan kaca merek asetik ya gimana cara gantinya ini ya pertama kita tekan disini ini kita tekan ya kita tekan begini kemudian kita tarik jadi seperti ini ya kan tarik kita tekan seperti ini saya tarik seperti ini kita tarik dari penutupnya kita tarik dari penutupnya supaya agak kaca merek asetik jadi seperti ini jika lemnya udah habis dia rapat seperti ini habis benar-benar habis sekarang kita ganti bisa tersegel cara gantinya sama lemnya dulu kita pasangi seperti ini kemudian ini kita tekan kita tekan kemudian setiapnya kita tekan ke dalam ini sampai rapat oke, sudah rapat sudah kita lubangin dulu jadi kita gunakan penutupnya yang tadi yang pertama saja biar ini bisa digunakan nanti kalau jika penutupnya rusak seperti ini, kita coba dulu ya sudah saya sediakan sudah keluar ya oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya perlihatkan buat teman-teman jika video ini bermanfaat, mohon di like dan subscribe ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati